Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my youtube channel Nenat TV Oke teman-teman, ini adalah vlog aku tentang food preparation Jadi karena kebetulan hari ini hujan, jadi aku semangat banget bikin food preparation Halo teman-teman, jadi sebenarnya hari ini tuh lagi gerimis-gerimis banget ya teman-teman Karena dari pagi hujannya gak berhenti-berhenti, tapi aku lagi mood banget buat bikin food preparation ala-ala aku Karena udah sekitar 2 minggu gitu aku gak masak teman-teman Jadi aku udah rindu masakan sendiri dan pak suami katanya juga udah rindu masakan aku Dan seperti biasa ini aku lagi ada di dapur ya teman-teman untuk buat food preparation ala aku Dan tentunya terus digangguin sama anabul-anabul aku Oke ini aku lagi ngebersihin daging ayam ya teman-teman Dan untuk bagian daging ayam hanya bagian dada yang aku beli Karena aku dan pak suami paling gak suka sama bagian paha gitu teman-teman Jadi aku memutuskan untuk membeli bagian dada aja dengan harga 20 ribu Oh ya teman-teman, kasih ide dong ke aku menu masakan apa yang terbuat dari ayam yang bakalan aku masak untuk minggu ini Jangan lupa di komen di kolom komentar ya Oke aku udah selesai bersihin daging ayamnya dan aku gak lupa masukin curug nipis ke dalam boxnya Oke lanjut ini aku lagi ngebersihin ikan nila ya teman-teman Jadi aku beli ikan nilanya 1 kg dengan harga 30 ribu dan ini bisa aku bikin untuk 2 kali masak itu ya teman-teman Oh ya teman-teman, kasih ide dong bakalan aku masak apa ikan nila ini Yang pastinya satunya bakal aku bikin goreng dan satunya lagi aku masih belum tau ya teman-teman Ini aku udah selesai cuci ikan nilanya ya teman-teman Dan selalu aku masukin irisan jeruk nipisnya ke dalam box supaya lebih segar Next, ini aku lagi ngebersihin ikan laut ya teman-teman Kalau di tempat aku ini namanya ikan serai Jadi pak suami bener-bener suka banget sama ikan ini ya teman-teman Karena rasanya itu manis gitu ya teman-teman Dan rencananya ini aku bakalan bikin ikan serai goreng atau ikan laut goreng ini bareng jengkol Untuk harga ikan laut yang aku beli tadi ini harganya 15 ribu udah dapat lumayan banyak juga ya teman-teman Karena memang aku hanya makan berdua sama suami jadi gak terlalu bikin yang banyak-banyak gitu ya teman-teman Next, ini aku lagi ngangkat ampu cabainya ya teman-teman Dan tadi aku belanjanya di harga sekitar 25 ribu gitu ya teman-teman Dan ini udah cukup untuk masakan aku selama satu minggu Yay, akhirnya food preparation ala aku udah selesai nih teman-teman Jadi untuk seminggu ini aku udah aman banget gak usah ke pasar lagi Karena aku udah siapin untuk seminggu ini ya Jadi itu yang di atas ada ikan laut, kemudian ada ayam, dan ada ikan asin 3 jenis Kemudian ada ikan nila, ada terong, ada kentang, ada jengkol, kesukan pak suami Kemudian aku beli cabai untuk satu minggu, beli tahu, terong, pak coy Kemudian ada wortel, buncis, dan tomat, sayur labu siam Nah jadi sebenarnya aku emang selalu bikin food preparation gini ya teman-teman Tapi kalau misalkan aku lagi males masak, aku bener-bener gak mau bikin food preparation sama sekali teman-teman Dan kebetulan hari ini karena hari hujan aku tiba-tiba jadi racin banget Oh iya teman-teman untuk total food preparation aku ini adalah 200 ribu ya Yeay akhirnya tibalah disaatnya aku bakalan nyusun Boxnya ke dalam kulkas dan ini udah hampir selesai ya teman-teman Dan jangan pada salvok dengan kulkasnya aku ya Karena ini kulkas usianya udah 15 tahun Jadi harap maklum dengan kondisi warnanya yang sporty itu ya teman-teman ya Dan yang penting fungsinya masih amat bagus banget loh Oh iya teman-teman jadi boxnya aku gunakan untuk food preparation ini ready ya di edbabastor underscore 21 Yeay akhirnya food preparation aku untuk seminggu ke depan udah selesai Oh iya teman-teman jadi untuk food preparation ini aku membutuhkan waktu sekitar 1 jam ya teman-teman Mulai dari nyuci ikan tadi ya teman-teman gak termasuk waktu untuk ke pasarnya Oh iya sampai disitu dulu ya teman-teman Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel youtube dan TV Sampai jumpa di video selanjutnya